Sebuah inovasi dilakukan warga di Gang Negla Sari, Kecamatan Cimahi, Tengah Kota Cimahi, yakni dengan menanam ratusan pohon anggur di gang-gang sempit di tengah permukiman padat penduduk. Kini kawasan tersebut dikenal sebagai kampung anggur. Gang Negla Sari, RT2 RW2, Kecamatan Cimahi, Tengah Kota Cimahi, kini menjadi sorotan. Pasalnya, perkampungan padat penduduk ini kini banyak ditanami pohon anggur yang merambat di setiap gang-gang sempit, bahkan di rumah-rumah warga. Sedikitnya ada 40 jenis bibit anggur yang ditanam di kampung ini. Proses pembibitan dilakukan oleh warga dengan memanfaatkan lahan kosong yang berada di tengah permukiman. Keberadaan pohon anggur tersebar merambat di setiap gang, bahkan hampir setiap rumah warga terdapat tanaman anggur. Tak heran, Gang Negla Sari kini dijuluki sebagai kampung anggur. Sebelumnya, sekitar dua tahun lalu, warga Negla Sari pernah berinovasi dalam pembudidayaan ikan hias, namun hasilnya tidak berkembang, hingga tercetus untuk merintis menanam pohon anggur. Setelah warga mulai merintis menanam pohon anggur dan difasilitasi oleh Pepkot Cimahi melalui Dinas Pertanian, budidaya pohon anggur kini telah sukses menghijaukan setiap gang-gang sempit. Tadinya usahanya di ikan hias, di perikanan, sampai ke pertanian saja, nanam anggur terbengkalai. Dua tahun kebelakang terbengkalai kita nanam, karena konstruksinya segala macamnya, baik pupuk, baik apalah semuanya, itu kita kan perlu dana. Nah, terrealisasi itu baru enam-tujuh bulan kebelakang. Pada saat ada dorongan dari pihak pemerintah. Warga di Gang Negla Sari pun menyambut baik inovasi penanaman pohon anggur di kampung mereka dan diharapkan bisa mendongkrak perekonomian warga Gang Negla Sari. Kalau kami sebagai warga, adanya kampung anggur sih gak ada masalah, justru istilahnya sangat mendukung. Karena ini kan ada rencana-rencananya, istilahnya untuk meningkatkan hasil warga, istilah penghasilan ke depannya. Sementara ini, kelompok kerja budidaya tanaman anggur fokus dalam menyebarkan dan menanam bibit anggur ke seluruh gang dan rumah warga di kampung Negla Sari, sekaligus mengedukasi warga dalam menanam dan memelihara tanaman anggur hingga bisa berbuah. Siapa sangka di tengah-tengah pemikman padat penduduk dan di antara gang-gang sempit, terdapat sebuah perkuburan anggur yang cukup banyak. Di sini, ditanam sedikitnya 40 jenis anggur. Nah, keberadaan anggur-anggur ini menjadikan kampung ini dikenal sebagai kampung anggur yang ada di kota Cimahi. Tresna Pamungkas, Cimahi